Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi teman-teman bersama channel karir kedua Teman-teman, kali ini saya akan berbagi pengalaman Bagaimana cara men-setting inverter merek SHJK Dimana inverter ini adalah Merubah arus dari satu pas Menjadi tiga pas Nah, inverter ini tipenya adalah ZK8804KF3 Kenapa saya membeli inverter ini ya teman-teman Beberapa hari ini saya teman-teman Ada pekerjaan memperbaiki mesin pompa jet steam atau steam untuk mobil yang mereknya CNP Yang motor pompanya membutuhkan arus tiga pas Nah, karena pekerjaan itu tidak rutinitas ya teman-teman Jadi saya membeli inverter untuk merubah arus dari satu pas menjadi tiga pas Nah, kalau saya langsung ke PLS ya teman-teman ya Berarti kan saya harus mengeluarkan biaya Begitu pula untuk perbulannya Kemudian pula Reflex saya di antar profit industry ya teman-teman Karena menggunakan yang tiga pas Nah, begitu juga ya teman-teman ya Mengapa saya juga melakukan tutor ini ya teman-teman ya Melakukan tutor ini untuk Inverter merek SHJK Yang tipenya saya sebutkan tadi Ini Pada saat saya membuka ya teman-teman ya Ini Buku petunjuk manual petunjuknya Ini teman-teman ya Ini 100% ya Nah, 100% ini Ini adalah bahasa Mandarin ya Kemudian juga ada lembaran print out-nya dan copy-nya Itu juga Seluruhnya, hampir seluruhnya ya Itu menggunakan bahasa Mandarin Sehingga saya terkendala untuk melakukan langsung Nah, setelah itu teman-teman ya Saya pelajari Kemudian saya tulis satu persatu Dan kemudian saya cek-cek-cek Kemudian Akhirnya saya mengaplikasikan Untuk membuat tutor ini Ya Mudah-mudahan Membantu Buat teman-teman yang akan membeli Inverter SHJK Atau Yang sudah mempunyai Inverter SHJK Dengan tipe Yang saya sebutkan tadi ya Teman-teman ya Nah Kita mulai dari sini teman-teman ya Kalau teman-teman ingin Men-setting Motor Dengan inverternya Yang harus diperhatikan teman-teman ya Pada dinamo motor Yang akan kita pergunakan Atau kita Rubah arusnya ya teman-teman ya Bukan merubah arusnya teman-teman ya Akan kita pergunakan Di sini teman-teman ya Nah Pada umumnya Untuk Suatu motor Itu ada Spesifikasinya ya teman-teman ya Spesifikasinya umum adalah Voltase Watt Ampere Kemudian frekuensi ya Teman-teman ya Pada umumnya Nah Yang harus diperhatikan itu Sehingga kita baru Kita bisa setting ya teman-teman ya Nah Ini saya sudah siapkan Dinamo motor Ini saya sudah siapkan Dinamo motor Ini Menggunakan arus 3 pas ya teman-teman ya Menggunakan arus 3 pas Dan juga ini Sudah Saya Untuk terminalnya Ini saya sudah buatkan Untuk terminal yang Rangkaiannya Rangkaian delta Ya teman-teman ya Dimana kita tahu teman-teman ya Bahwa Untuk suatu Motor Motor Dinamo 3 pas Ya Pada Nameplate Atau ketunjuk Itu Ada Menunjukkan bahwa Apakah kita akan menggunakan Rangkaian delta Atau kita akan menggunakan Rangkaian star Nah Jika kita ingin menggunakan Rangkaian delta Kita ikuti Spesifikasi Yang ada Di Nameplate ya Teman-teman ya Nah lanjut teman-teman ya Ini Teman-teman ya Ini Inverter Ini inverter Untuk merubah arus Jadi Dari Arus 1 pas Menjadi 3 pas Ya Untuk muka yang di depan Ini adalah merek SHJK ya Teman-teman ya Ini adalah M Ini adalah menu Kemudian yang oke Ini adalah oke Atau Safe ya Teman-teman Kemudian yang ini Ada run ya Star ya Run Kemudian disini ada Tanda panah ke atas Dan kemudian disini Untuk ada panah ke bawah Kemudian disini ada App Atau function ya Nah Ini untuk tipe seperti ini Ini tidak berfungsi ya Teman-teman ya Kemudian pada sisi yang paling atas Ini ada Potensio ya Untuk Untuk mencetel Frekuensi ya Teman-teman ya Kemudian ini ada Tanda panah ke kanan Ya teman-teman Kemudian disini ada Disini Kemudian disini ada Stop dan rest ya Teman-teman ya Off nya Untuk off bekerja ya Teman-teman ya Nah Itu teman-teman ya Nah Jadi Untuk Muka depannya Sudah saya jelaskan Dan Mempersiapkan Dinamo Yang akan Kita Buat Menyesuaikan ini Juga harus Ada Spesifikasinya ya Teman-teman ya Caranya Untuk Untuk yang ini Teman-teman ya Untuk kita mulai Men setting ya Teman-teman ya Ini kita mulai Dari Depan ya Teman-teman ya Ini kita Lepas ya Nah Kita lepas ya Teman-teman ya Ini saya masukkan langsung ya Kawan-kawan ya Ini ada Disini ada Untuk Masuk In Ya In yang satu pas Ya Untuk yang satu pas Ini disini ada Netral Dan ada lines Nah Ini saya masukkan disini Dan selamat menikmati untuk arus PLNnya ini ya, itu sudah saya masukkan PLNnya yang netral dan lens kemudian saya masukkan untuk yang untuk yang masukkan ke outnya outnya disini ya teman-teman karena ini 2 pas kalau 3 pas, ini netralnya diganti biasanya RRST karena ini untuk keluar motor yang pada umumnya adalah UVW ini saya masukkan ke UVW ya teman-teman, ini ada warna coklat, kemudian ada biru ya, kemudian disini ada kuning ini langsung saya masukkan ya teman-teman masukkan kita susun ke UVW selamat menikmati 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 ya teman-teman ya Karena kita masukkan disini U-nya adalah coklat Kemudian V-nya adalah kuning Kemudian W-nya adalah biru Berarti disini juga kita sesuaikan ya teman-teman ya Untuk U-nya disini kita ubah ya teman-teman ya Untuk sambungan lane dari PLN Ini netral dan lane-nya ya Ini sudah tersambung ya Kemudian teman-teman Karena ini susunannya adalah saya ubah Sudah saya setting untuk susunan di motornya adalah Menggunakan rangkaian delta U, V, W ya Ini rangkaian delta-nya U-nya adalah coklat Kemudian V-nya adalah biru Kemudian W-nya adalah kuning hijau ya teman-teman ya Berarti kita samakan untuk setting di inverternya ya teman-teman ya Ini kita sudah samakan ya Untuk yang coklat Ya Biru Ya Dan kuning hijau ya U, V, W Ini sama susunannya dengan yang ada di Dinamo motor 3 pas ya Ini sudah saya setting Dimana kabel in dari PLN Netral dan lane Masuk ke inverter Untuk out-nya Ini juga sudah susun UVW-nya Ini sesuai masuk ada di Dinamo motor ya Dinamo motor ini Sudah saya susun Untuk terminalnya Ini menggunakan rangkaian Ini menggunakan rangkaian-rangkaian delta Seperti saya katakan tadi Untuk utamanya ini adalah Kita harus mengetahui Spesifikasi daripada dinamo motor ini ya Ini spesifikasinya sudah ada di sini Sekarang kita sudah tahu Sekarang kita hidupkan ya Kita hidupkan kita colok ya Ini sudah hidup ya Langsung kita menuju ke menu Menu disini langsung menuju F0 F0 ini Menunjukkan Bahwa ini adalah setting inverter sendiri ya Kemudian Lanjut Sesuai dengan Buku petunjuk Atau Modul pada Pada daftar ini F1.0.1 Ini adalah KW Atau beban ya Watt Kemudian F0.2 adalah voltase F1.0.2 voltase F1.0.3 adalah amper F1.0.4 adalah frekuensi F1.0.5 disini adalah RPM ya Kita langsung Menuju ke F1.0.1 Karena disini F1.0.1 adalah Beban Nah disini ada beban 0.37 KW Ya Disini ada rangkaian delta dan rangkaian Disini ada rangkaian delta dan rangkaian star ya Jadi karena Kita menggunakan rangkaian-rangkaian delta Berarti ada sebelah kiri ini ya Disini Berarti 0.37 KW Kembali ke Disini ya Kita sudah tahu 0.1 adalah Kita sudah tahu disini F1.0.1 adalah Beban Ya Watt ya Langsung kita masuk ke sini Nah F1 Kita anggap Tati sudah setuju F1 Oke Nah sekarang tadi Untuk Beban di daftar buku ini adalah F1.0.1 Nah Kita pencet oke Nah Disini Beban Ya bisa kita Set dari sini ya Karena tadi 0.37 0 Bebannya disini 0.37 KW Kita anggap disini masuk 4 ya Disini 0.4 KW Ya Disini bukan Watt ya Hitungannya 0.4 KW Kilowatt Jadi 400 Watt Masuknya disini teman-teman Karena gak ada Angka desimal untuk Watt-Watt nya Jadi hanya 0.4 KW ya Oke Setuju disini Kita Setting ke 7 Oke Masuk ke F2 F1.0.2 F1.0.2 disini Adalah voltase ya F1.0.2 disini adalah voltase Ya Voltase disini Ini adalah Untuk rangkaian delta Disini menunjukkan 2.20 ya 2.20 Untuk rangkaian garis miring Untuk rangkaian Startnya 3.80 Jadi kita Menggunakan Yang 220 ya 3.4 2.20 Nah Disini Nomor 2 Sudah oke F1.0.2 Oke Nah Disini 3.80 Ya Karena kita menggunakan delta Tadi 2.20 Sekarang kita ubah Menjadi 2.20 Ya Ya Sudah 2.20 Kita pencet Oke disini Ya Kemudian F1.0.3 F1.0.3 Disini adalah Ampere Ya Untuk dibuku F1.0.3 Adalah Ampere ya Ampere Sekarang kita lihat Disini Ampere disini Untuk delta Rangkaian delta 1.87 1.87 Ampere ya Ini 1.87 Ampere Kita siting Disini 3 Oke 1.87 ya Kita Disini Kita ubah Ini 2.10 ya Kita 1 Nah Kita ganti 1 8 7 ya Kemudian Disini Kita tambah 8 8 Kemudian Kita Naikkan Lagi Nah 1.87 Untuk Ampere Kita pencet Disini Oke Nah Masuk F1.0.4 F1.0.4 Disini Kita masuk Disini Adalah Frekuensi Nah Frekuensi Ya F1.0.4 Sedangkan Yang ada Di Di Dinamo Dinamo 3 Pas disini Adalah L50 H Sama Maupun Menggunakan Delta Maupun Menggunakan Star Untuk Frekuensi Disini 50 H Berarti Disini Untuk F1.0.4 Kita Rubah Menjadi 50 H Oke Nah Ini Sudah 50 H Kita Misalnya Kita Mau Rubah Bisa Disini Misalnya 40 H Disananya Atau 60 Disininya Kita Rubah 60 Ya Terubah 60 Bisa Disini Ya Nah 40 Bisa Kita Rubah Ya Karena Ini 50 Kita Tetap 50 Ya Sudah Untuk Frekuensi 50 H7 Kita Pencet Oke Nah Kemudian 0.5 F1.05 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 Disini Adalah RPM F1.05 F1.05 Menunjukkan RPM Dalam Buku Panduan Ini Dalam Buku Panduan Yang Berbahasa Mandarin Ya Kemudian Disini Kita Lihat Untuk RPM Disini Untuk Menggunakan Rangkaian Delta Maupun Rangkaian Star Disini RPM Nya Adalah 1 3 70 Per Menit Ya Berarti Disini Kita Rubah Ya Untuk RPM Oke Kita Lihat Dulu F0.5 Adalah RPM Nah Disini 1 3 70 Berarti Sudah Sesuai Ya Kalau Teman Teman Mau Rubah Bisa Adanya Disini Kita Mau Rubah Berapa Disini Misalnya Kita Mau Rubah Nah 2 Dengan Naikkan Saja Teman Teman Ya Nah Karena Ini Satu 13 13 70 Ini Kita Turunkan Berarti Sudah Sama Sudah Kita Setting Ya Ini Sama Kita Oke Ya Sudah Selesai Nah Ini Sudah Selesai Untuk Urutan Disini Untuk Spesifikasi Motor Yang Ada Disini Ini Sudah Kita Setting Ya Nah Kita Tinggal Menjalankannya Saja Ya Teman Teman Sudah Nah Sekarang Kalau Sudah Oke Kita Kembali Menu Kembali Menu Nah Kembali Menu Ya Nah Baru Kita Run Untuk Mulai Bekerja Ini belum Bekerja Teman Teman Ini belum Bekerja Nah Ini Kita Mulai Nah Jalan Nah Nah Ini Berapa Yang Kita Inginkan Frekuensi Kita Anggap Sampai Di 50 Kita Habiskan 50 Tadi Sesuai Teman Temannya Ini 50 Frekuensinya Kita Nah Ini Ketepatannya 50 Ini Ketepatannya 50 50 50 Nah Ini Juga Bisa Diturunkan Teman Temannya Ini Frekuensi Bisa Kita Turunkan Nah Menjadi Misalnya Kita Setel Disini Menjadi 20 Ya 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 Atau 33 33 Kita Bisa Setel Disini Ya Teman Ini Makin Lambat Teman Teman Inilah Guna Daripada Inverter Ya Kita Kembalikan Disini Ya Teman Teman Kita Kembalikan Lagi Kita Sampai Dengan 50 H Sesuai Ini Kencang Lagi Teman Teman Dia Normal Sampai Dengan 50 H Kita Ingin Lihat Parameternya Parameternya Bagaimana Kita Lihat Untuk H 50 Ya Kemudian Parameternya Kita Lihat Untuk Voltasenya Ya Nah Voltasenya 220 Ya Teman Teman Ya Naik Ya Dari Yang Kita Setting Ya Berarti Voltasenya Naik Disini 22 Ya Nah Kemudian Lagi Kita Setting Ampere Ampere 156 Parameternya Disini Ya Untuk Kembali Lagi Kita Lihat Frequentinnya 50 Nah Coba Kita Turunkan Ya Teman Teman Ya Nah Kita Turunkan Menjadi Nah 39 Sekian Ya Teman Teman Coba Kita Lihat Parameter Ya Parameternya Kita Lihat Apakah Voltasenya Berubah Voltasenya Berubah Ya Teman-teman Tadi 220 222 Sekarang Menjadi 177 Voltasenya Berubah Apakah Amperenya Turun Kita Cek Lagi Teman-teman Untuk Melihat Parameter 155 Ya Teman-teman Turun Sedikit Ya Tadi 156 Ya Kemudian Kita Lihat Untuk Frekuensinya Frekuensinya Kembali Ke 399 Jadi Inilah Untuk Mengecek Parameter Berapa Kerjanya Ya Teman-teman Nah Ini Teman-teman Kita Sudah Setting Ya Teman-teman Sudah Setting Bahwa Untuk Menjalankan Ini Sesuai Dengan Frekuensi Yang Ada Disini Lanjut Teman-teman Kita Sekarang Bagaimana Kita Menyetting Akselerasi Dan Deselerasi Nah Maaf Teman-teman Yang Dimana Akselerasi Itulah Adalah Suatu Ukuran Ya Teman-teman Suatu Kecepatan Atau Suatu Perubahan Suatu Perubahan Kecepatan Yang Dari 0 Sampai Titik 7 Itu Berapa Percepatan Akselerasi Teman-teman Misalnya Kalau kita Setel 50 Hertz Disini Berapa Dari 0 Untuk Mencapai 50 Hertz Teman-teman Itulah Akselerasi Kemudian Deselerasi Nanti kita Setel juga Berapa Penurunan Kecepatan Dari 50 Hertz Menjadi 0 Jadi Cepat Itu yang Kita akan Setel Mari kita Setel Ini harus Dimatikan Dulu Teman-teman Kita setel Ini kita Off Dulu Langsung Off Langsung Turun Bekerja Ini Kipas Sudah Menurun Kipas Menurun Inilah Akselerasinya Deselerasinya Akselerasinya Turun Nanti kita Akan Setting Nah Ini Tetap Bekerja Ini Ada Oke Ini Kita Cabut Lagi Teman-teman Untuk Kita Menyetel Akselerasi Dan Deselerasi Ini Kita cabut Dia masih Ada Ada Hidup Ya Karena Kapasitornya Tinggi Sekali Teman-teman Penyimpanan Nah Mati Teman-temannya Sekarang Kita Setting Perhidupan Lagi Sekarang Kita Setting Akselerasi Nah Akselerasi Di sini Adalah F 17 Dan 18 Akselerasi Di sini Adalah F0 F0 17 Dan F0 18 Ini Untuk Menyetel Akselerasi Dan F0 18 Adalah Untuk Menyetel Deselerasi Ini Sekarang Setel ya Teman-teman Ya Kita geser Disini Teman-teman Ini 17 Akselerasi Berapa Akselerasinya Ini Akselerasinya 10 Teman-teman Akselerasinya Kita turunkan Biar Cepat Jadi Akselerasi Di sini Kalau kita Semakin Angkanya Tinggi Teman-teman Itu akan Semakin Lama Tapi Kalau kita Turunkan Akselerasinya Di sini Menjadi 5 Teman-teman Menjadi 5 Di sini Nah Ini Semakin Cepat Ya Oke 5,6 Nah Sekarang Deselerasi Deselerasi Juga kita Setel ya Teman-teman Oke Nah Berapa Sekarang 30 Untuk Meningkatkan Itu Terlalu Lama 30 Kita Anggap Kita Akan Cepat Lebih Cepat Untuk Mencapai 50 H Ini Kita Setel Ini Menjadi 10 Ya Ini Menjadi 10 Oke Kita Setel Set Nah Nah Untuk 19 Kita Tidak Membutuhkan Sementara Ini Kita Langsung Oke Dan Kembali Ke 0 Ya Teman-teman Nah Bagaimana Akselerasi Tadi Kita Langsung Tes Tadi Kita Sudah Tes Disini Teman-teman Akselerasinya Nah Kita Hidupkan Nah Itu langsung Cepat Teman-teman Tanpa Lambat Lagi Karena Tadi Kita Setel 5 Akselerasinya Cepat Kalau Tadi Kan Lambat Dia Nah Itulah Akselerasi Kemudian Juga Ini Kita Matikan Akselerasinya Kita Sudah Lihat Cepat Tidak Seperti Awal Kita Hidupkan Dia Lambat Pelan 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 Akselerasi Cepat Nah Kemudian Kita Matikan Disini Kita Melihat Desererasinya Penurunannya Bagaimana Nah Ini Juga Cepat Penurunannya Cepat Ya Ya Begitu Ya Teman Teman Ya Ini Kita Sudah Setting Untuk Penggunaan Inverter Merk HZK Ya Teman Teman Yang Mana Untuk Ininya Ya Untuk Tipenya Adalah ZK 880M 4KW S3 Ini Inverter Ini Inverter Satu Pas Merubah Arus Reflex Satu Pas Menjadi Tiga Pas Ini Kita Sudah Setting Dimana Kebutuhannya Yang Ada Di Neblet Sini Teman Teman Bisa Bisa Ikut Nanti Sesuai Apa Yang Kita Beri Beri Berunjuk Tadi Teman Teman Akselerasi Juga Saya Sudah Sebutkan Bahwa Bagaimana Akselerasi Itu Untuk Mencapai Suatu Titik Nol Ke Frekuensi Yang Kita Inginkan 50 Itu Cepat Atau Lampat Itu Akselerasi Ya Yang Kita Begitu Penurunannya Cepat Atau Lampat Deserasi It R17 18 Saya Rasa Itu Aja Teman Teman Semoga Ini Dapat Membantu Bagi Teman Teman Yang Membutuhkan Sesama Ternesi Salam Hormat Saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh